Baiklah kita bahas tentang forensik dan medicalikala dalam MCKCBT KMPPD Ya ini ditanya di bukti diagnosis tanggalam Genesis orang laki-laki berusia 30 tahun ditemukan di tepi sungai Dari pengurusan luar tidak tampak keriput pada tangan dan kaki Terdapat loka terbuka, tepi tidak rata, ada pelipis kanan Dan loka terbuka, tepi rata, perut bawah kiri Pengurusan dalam terdapat basir lumpur dan lumpur dalam terakhir non-prongkus Jadi bukti tanggalamnya itu jenazahnya adalah Jemukan genggang pada jaringan baru ya Tes di atom ya Oke, kalau nomor 2 ini ditanya tentang sebab kematian ya Genesa seorang perumah ditemukan di sungai dalam kondisi banggambang Pengurusan luar tidak tampak keriput pada tangan dan kaki Ada loka hitam tepi tidak rata pada leher Luka terbuka, tepi rata, di perut bawah kiri Pagi ini ada ramekan luas Warisan dalam, ada basir, lumpur, wadah terakhir, dan berengkos Tes abang keparu ditemukan di atom Jadi ini sebab kematian adalah tenggelam ya Oke, nomor 3 ditanya sebab lagi Perempuan ditemukan di kondisi banggabung Warisan luar tampak luka lecet Pada tangan dan kaki Luka terbuka hitam tepi tak rata pada leher Luka terbuka tepi rata pada perut bawah kiri Bagiannya ada ramekan sabut darah luas sampai ke dalam Warisan dalam, basir, lumpur, ada di terakhir, bungkus Sembuk baru, tidak Keywordnya Itu bukan di atom Berarti Trauma tumpul lah sebabnya tuh Pada leher Kalau tenggelam harus di atom positif Oke, nomor 4 ditanya Jawa penembakan ya Pasien 42 tahun datang ke UGD Rumah sakit dengan luka tembak nyasar Di paha kiri ada lubang bentuk cincin robek Kelim tatu, tidak ada jelaga Terasa jenis Dekat ya Tadi La La pi Jatuh Kili ya La tuh laras Api Janya itu jelaga Tatu Kesat Dan leher Ya Jadi inilah Mengenai cara Laras Laras Itu ada di tempel Api ada di sangat dekat Jelaga ada di dekat Dan Ada Leher ada di jauh ya Oke Nomor 5 ini ditanya Keterangan luka Di resuma ya Akhirnya Pak Pulau Matahan meninggal setelah KLL ya Di bawah polisi ada perdaraan di telinga dan hidung Luka terbuka 3 ke 5 kali 7 cm Tidak rata Lebam Pada tepi Jadi Luka terbuka ya Akibat benda tumpul Oke Nomor 6 ini ditanya mekanisme kematian Karena seseorang perempuan 16 tahun ditemukan di sungai ya Mengambang Pak Risaan luar Tidak tampak kribut Dan tangan Pada tangan dan kaki Terdapat luka terbuka Tapi tak rata pada pelipis kanan Luka terbuka Tepi rata Perut bawah kiri Pak Risaan dalam Ada pasir dan lumpur Pada trak yang berangkus Untuk terbuka Ada kasus tenggelam Dengan mekanisme Beberalasi Ventric Karena Overload cairannya Kalau ini Ini kibatnya ada di sungai Sungai ini air Lawara Kalau ini dapak paru Itu ada di Laut Oke Nomor 7 ini ditanya mengenai Istilah Luka Luka pada Bawah kanan Terbuka Panjang 3 cm Ketika pelaku Menyerang Dan mentah tajam Menengkis Jadi termasuk defense 1 Tanda yang tidak mendukung Tanda yang tidak mendukung Sebab kematian Menengkis Perempuan meninggal di rumahnya Menengkis Saksi Mata Saksi mata Malam sebuah Sebelum meninggal wanita Tersebut Bertengkar Dan suami Suami mencuki Sama mati lemas Asfeksi Jadi yang tidak mendukung Adalah otak Tampak pucat Jadi Asfeksi Itu ditandai dengan Oganyapoteki Pada konjong tiba Terdispot Konggesti organ Dan cyanosis Konggesti organ Ini akibat Hipoalbumin Otak yang tampak pucat Ini Bendungan Venadugular Jadi tidak khas Venadugular Penyidik mengirim Ayat laki-laki 27 tahun Luka terbuka di dada Berjalan fisik Luka terbuka di dada kiri Bagian depan Bulat Tidak Tepi terata Ada klaim jelaga Di antara 4 kwadran Jarak 3 mm Tembus Ke rongga dada Luka terbuka Di perut keadaan bawah Bentar tidak teratur Tepi tidak rata Jadi Ini termasuk Mekanismanya Dari kiri depan Atas dada Ke bawah belakang Dada kanan Nomor 10 ini Penyembak Tewas Sepertinya 50 tahun Tewas di ruang kerjanya Korban Tergeletak Dengan teman Bawa senjata Di tangan Luka tema Tempel ketat Saat polisi Meriksa Polisi sulit Mengambil senjata Di tangan Ini akibat Kedeprek Spasm Sepasimnya Oke nomor 10 ini Hal apa yang akan Dilakukan Suatu hari Seorang perempuan Dabuda matahun Datang ke barangan Mengeluh telah diperkosa Dia mengatakan Bahwa dia ada Perkosa 5 hari Yang lalu Ketika ditanya Dia mengatakan Bahwa dia belum Melaporkan Kejadian tersebut Kepada polisi Jadi harus Warisan pasien tersebut Membuat laporan Medis Tapi belum melakukan Visum Visum harus Setelah pasien Melapor Polisi Oke nomor 12 ini Ditanya Hal Apa yang ter Daripada pasien Ini Case yang sama Tadi pemerisaan Tidak ada Luka memarah Dan Ngelecek tubuh Sapu darah Positif Berwarna merah Jadi termasuk Pasien mengalami Trauma Badan Sapu darah Kalau Ada sperma Baru Positif Bersatubu Anada Oke nomor 13 ini Ditanya Tindakan Seorang perempuan Berusia 35 tahun Meninggal setelah Dirawat selama 10 bulan Di ruang Rawat inap Jurnal meneta IPH Jika korban Tinggal di rumah Tindakan Harus melaporan Sebut kehatian Dibada Keluhurahannya Oke nomor 14 ini Apa yang akan dilakukan Perempuan Berusia 35 tahun Datang Kepada Anda Mengeliatur Di perkosa Dia mengatakan bahwa Dia diperkosa 5 hari yang lalu Dia mengatakan bahwa Dia belum melaporkan Kejadian tersebut Kepada polisi Kepada kesempatian tersebut Setelah pemeriksaan Januari kemudian Polisi Baru datang Membawa permintaan Fisum Meminta Anda untuk Membuat Fisum Dan repertum Jadi kita harus Membuat fair Berdasarkan Kami Bila tanggal Disurut permintaan Sama dengan tanggal Pemeriksaannya Oke Kalau nomor 15 ini Ditanya Kepada siapa Diagnosis Tidak boleh Dihaparkan Perempuan 35 tahun Meninggal Setelah dirawat Sepuluh 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 Ini harus Dilarang Pelaporan Ke dokter Yang tidak Merawat Oke Untuk nomor 16 ini Perkiraan Saat kematian Uli Bertemukan Janasa Dengan keadaan Terlentang Pemeriksaan Terdapat Pemayat Pada wajah Dan Penut Sebagian Tidak hilang Dengan Penekanan Serta Punggung Hilang Bila Ditengan Kaku Mayat Pada lengan Mudah Dilawan Dan Lengkap Kaku Mayat Pada tungkai Sukar Dilawan Dan Lengkap Jadi Tidak Tampak Tanda Pembusukan Tidak 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 Ilang Dengan Panel Kanan Ini Adalah 8-12 Jam Kaku 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 Mudah Dilawan Yang Terjadi Pada Hunggung Ini Kurang Dari 12 Atau Lebih Dari 24 Kalau Kaku Sudah Sukar Dilawan Itu Mulai Dari 3 Jam Jadi Irisan Antara 3 Jam Tapi Ada 8-12 Jam Sekitar 4-12 Jam Nomor 17 Selain Organ Seksual Apa Yang Diberiksa Perempuan Muda Datang Kepada Anda Mengeluh Telah Di Perkosa Korban Ditemani Polisi Datang Membuat Permintaan Fisum Dan Untuk Membuat Fisum Reperto Jadi Harus Periksa Depok Kondisi Kejiwaan Sitologi Pengurusan Fisik Lainnya Nomor 18 Ini Ditanya Anda Kenapa Tanggal 11 September 2018 Seorang Perempuan 25 Tahun Datang Kepada Anda Mengeluh Telah Mengalami KDRT Pada Pasien Didapatkan Luka Bumar Di Beberapa Anggota Tubuh 13 September 2018 Jadi Dua hari Setelah Dia Pintar Periksa Pertama Kali Tadi Polisi Datang Membawa Sorek Pertama Fisum Jadi Ini Harus Kita Pasien Minta Datang Lagi Dan Membuat Laporan Medis Berhasilkan Rekam Medis Setengah 11 Dan 13 September 2018 Oke Nomor 19 Ini Ditanya Arti Dari Luka Lecet Tampak Merah Dan Kasar Ditubkan Mayat Bayi Di Suma Belkar Terdapat Luka Kemerahan Kasar Bulan Samit Di Mulut Pipi Hidung Warna Kulit Bagian Kepala Lebih Gelap Dari Bagian Badan Ujung Ekstremitas Kemiruan Jadi Luka Terjadi Akibat Bekapan Oke Nomor 20 Ini Karakteristik Luka Ini Banyak Laki 25 Tahun Di Instalasi Kamar Jenazah Perisahan Luar Dokter Menemukan Luka Luka Keraka Sentajam Keraka Sentajam Itu Tepi Rata Dasar Autor Obek Didapatkan Ada Keris Lengkung 12 Centi Meter Tepic H